Intro 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 Nama ku Ika Melianti Ini adalah kenangan seram aku di rumah sakit Hari itu adalah hari yang tidak pernah aku inginkan Aku harus dirawat inap selama beberapa hari di sebuah rumah sakit swasta Aku harus dirawat inap karena aku harus transfusi darah Aku kekurangan sel darah merah karena aku mengalami ketidakstabilan hormon yang aku alami dulu Karena aku terlalu berpikir keras menyiapkan tugas yang menumpuk sebelum muhen Pada awalnya aku merasa nyaman-nyaman saja di kamar yang aku tempati ini Karena aku tidak gabung sama pasien lain Namanya juga rumah sakit swasta Jadi ya begitulah Ketidaknyamanan mulai aku rasakan saat malam kedua aku dirawat di sana Malam itu tepat pukul 23.35 Hampir tengah malam aku belum bisa mengejamkan mata Ibuku sudah terlelam sejak dua jam yang lalu Mungkin beliau kelelahan mengurus masalah donor darah untukku tadi sore Karena aku harus segera melakukan transfusi darah Aku mulai jenuh dengan suasana malam yang membosankan Hanya ditemani suara TV yang menyala dan suara detik jarum jam Namun suasana yang membosankan tiba-tiba mulai berubah Aku merasa ada yang berbisik padaku Hai gadis manis aku melihat ibuku yang masih terlelap di atas kasur santai yang beliau bawa dari rumah Aku tidak tega membangunkannya Ibu pasti sangat lelah Ah sudahlah mungkin bisikan itu hanya perasaanku saja Pikirku dalam hati Aku memotak hati kremot TV untuk mencari acara yang menyenangkan supaya rasa jenuhku hilang Namun aku mendengar bisikan itu sekali lagi Hai gadis manis aku tahu apa yang kau butuhkan Aku mulai merasa takut sekali Tapi aku tidak ingin membangunkan ibu Aku memaksa mataku untuk terpejam dan tertidur Namun tetap tidak bisa Suara itu terdengar kembali Namun suara itu diikuti oleh sosok yang memiliki suara tersebut Seorang wanita berseragam seperti seragam suster yang merawatku Awalnya aku mengira itu memang suster yang bertugas merawatku Namun aku baru menyadari ada yang aneh pada suster tersebut Saat melihat kondisi seragamnya yang kotor dan besar Pandangan matanya yang tajam menatapku Membuat aku ingin segera membangunkan ibu Tapi ketika aku menurunkan kakiku untuk mendekati ibu Aku melihat ibu sudah tidak ada di tempatnya tidur tadi Aku mulai cemas dan takut Wanita itu mulai mendekatiku dengan penampilan yang semakin tidak karuan Rambut yang ajak-ajakan dan basah Serta mengeluarkan bau amis yang sangat menyenang Membuat perutku serasa diaduk-aduk Sosok itu membawa banyak kantong berisi darah Pasti ini yang kau butuhkan Ambil ini gadis manis Sosok yang menyeramkan itu melemparkan kantong-kantong tersebut padaku Aku melemparkan kantong kembali tersebut Karena kantong-kantong itu bocor dan darahnya berceceran di mana-mana Sosok itu marah Sosok itu marah dan semakin memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan Ambil lagi kantong itu Aku berteriak Aku berteriak memanggil ibu Namun ibu tidak kunjung datang Aku hanya bisa meringkuk dan menangis di atas tempat tidur berharap ada yang menolongku Sosok tersebut Sosok tersebut semakin marah dan mengacak-acak ruangan Aku semakin lemas keringat dingin membasahi tubuhku Seketika itu pun ibu datang bersama suster yang merawatku Ternyata ibu dari tadi melihat aku dari luar Ibu mengatakan kalau aku berteriak dan barang-barang yang ada di dekatku terlempar sendiri Ibu tidak melihat sosok yang kulihat tadi Aku tidak akan mengatakannya pada ibu Aku takut ibu semakin cemas padaku Ujarku dalam hati Ibu memelukku erat Kau tidak apa-apa kan nak Iya ibu aku baik-baik aja kok Aku melihat ke lantai dan bajuku Ceceran darah itu menghilang Namun sosok tersebut tidak ikut hilang Dia berdiri di pojok kamar sambil memperhatikanku Aku mencoba menghiraukannya Aku tidak ingin memperhatikannya Aku takut nanti dia kembali menyerangku dengan kantong Darah Darah sosok tersebut tidak mau pergi Dan terus memperhatikanku Aku meminta ibu untuk tidur di sebelahku Aku merasa nyaman berada di pelukan ibu Dan perlahan-lahan mulai terpecau Sejauh pagi hari pun tiba Suster yang merawatku Masuk dan menggantikan kantong darahku Yang habis dengan yang baru Aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi semalam Suster mengatakan bahwa memang ada kasus Kematian seorang suster yang terjadi beberapa tahun lalu Suster tersebut meninggal Karena tenggelam saat akan membersihkan baju seragamnya yang kotor Awalnya dia bertugas merawat seorang pasien yang membutuhkan transfusi darah Saat akan menukar kantong darah pasien Tiba-tiba kantong tersebut bocor dan darah mengotori tubuhnya Dia ingin membersihkan dirinya Namun ternyata air sedang mati saat itu Dia pun menuju kolam yang berada di belakang kamar rawat inakku ini Saat sedang membersihkan suster itu terpeleset dan kecebur Dia tidak bisa berenang Dia hanya bisa berteriak minta tolong Sampai akhirnya suster itu tak sadarkan diri Mayatnya terapuk Dan baru diketahui dua hari setelahnya Konon katanya Arwah suster tersebut sering mendatangi pasien yang sedang transfusi darah Biasanya dia selalu memberikan kantong-kantong darah pada pasien tersebut Semenjak kejadian itu Aku dipindahkan ke kamar lain Karena takut terjadi hal yang semakin buruk Setelah tiga hari aku dirawat Keadaanku mulai pulih dan bisa melakukan kegiatan seperti biasa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!